Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Ali Rahman dan kali ini Ali punya stok yang baru masuk ini idaman mobil keluarga Honda Lovers pastinya udah gak asing dengan mobil Honda Mobilio tipe Emetic tahunnya 2018 so buat akang teteh yang lagi cari mobil ini Ali akan revieukan secara lengkap untuk kondisinya mulai dari kondisi eksterior, interior dan juga area engine serta di kaki-kakinya langsung aja akang teteh mulai dari bagian headlamp ini baru aja beres di salon ini agak mengembun sedikit nanti juga hilang kalau udah panas nah ini headlampnya overall rapih ya gak ada yang retak-retak ini ada baret, bukan baret ini kotor ya nanti juga hilang kemudian di grillnya juga utuh grillnya utuh, gak ada indikasi bekas tabrak dari bagian depan kemudian pajak juga panjang bulan 8 2024 kali ini sampai dengan 2028 headlamp yang sebelah kiri juga kondisinya bening, rapih dan fogglamnya juga utuh, bumper secara keseluruhan ya tuh, bumpernya juga rapih mulai dari bagian bawah dan fogglam yang sebelah kanannya juga rapih overall kaca juga dia aman ya gak ada baretan weeper yang dalam sekarang udah mulai hujan gerimis langsung ke kondisi ban kondisi bannya juga ini masih tebal dan ini produksinya tahun 2023 disini disini ada lecet-lecet sedikit wajar pemakaian ya walaupun odometernya baru di 40 ribuan aja kemudian bodi kita keker dari bagian depan dulu nah ini bodinya lempeng ya lempeng, rapih mulai dari pintu depan pintu belakang dan kita lihat bostik sealernya nah karet-karet pintu semuanya ini utuh rapih dan ini bostik sealer sebelah sini ini juga aman banget rapih masih presisi ke bagian bawahnya juga oke ya jadi gak ada indikasi bekas tabrak dari samping pilarnya juga utuh nih pilarnya juga utuh ya kemudian yang baris ke dua di pintu belakang karet-karet pintu semuanya utuh bostik sealernya juga sama kebawah sampai sana juga sama aman ya aman dan untuk kondisi fender atau pilar yang paling belakang ini juga aman lakukannya masih presisi juga antar gapnya ya antar bumper dan juga fender ini rapet ban belakang juga sama tebalnya yang ini produksinya 2018 kalau yang depan 2023 untuk kondisi dari bagian stoplame yang sebelah kanan ini bening rapih juga gak ada mengembun juga kemudian reflektornya juga utuh oh iya bumper secara keseluruhan ini rapih ya sampai sebelah sana juga rapih bagian belakang aman gak ada indikasi bekas tabrak besar dari bagian belakang terus ini juga aman gak ada baretan whipper ya walaupun masih polosan ya ini gak ada rear defogernya kalau soal antena ini antenanya model short pole ya dan kondisi cat bagian atapnya juga ini rapih ya bisa kelihatan lanjut lagi untuk kondisi stoplame yang sebelah kiri ini kondisinya juga sama utuh dia rapih juga gap antar bumper dan juga bagasinya semuanya presisi ya baik dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri kemudian kita cek juga kondisi bostik sealer dari bagasi nih yang biasanya sering kena ini semuanya rapih ya apik juga ini sebelah sininya nih boleh dilihatin ini rapih juga buat akang teteh yang mau cek and recek boleh ya silahkan mampir ke sorong 76 mobil Indocijagera Bandung bagian belakangnya ini masih aman banget dan ini utuh juga tuh di platform juga dia bersih ya jok interior masih originalan juga nih liatin ini bagian belakangnya tuh ini aman banget ya aman banget jadi gak ada indikasi jadi gak ada indikasi bekas tabrak dari bagian belakang kita tutup lagi lanjut kita cek di area yang sebelah kiri berarti ya ini bodi sebelah kiri gap antar bumper dan juga fender bagian belakangnya ini utuh dia juga presisi catnya juga rapih gak ada yang belang di velg dia ada lecet di sebelah sini nih lecetnya sebelah sini kemudian untuk di bagian ban dia produksinya 2018 berarti belakang 2018 sama ya catnya rapih kemudian kita cek juga di karet-karet pintu ini utuh semua bostik sealernya pun begitu sama masih original dan juga rapih ya di bagian bawahnya boleh diliatin oke ya itu juga rapih trisplanknya ini trisplank nih trisplanknya caker dari bawah berarti nah gitu sampai ke atas eh sampai ke depan aman ya trisplanknya juga aman lanjut kita cek di area pintu sebelah kiri karet-karet pintu bostik pintunya juga semuanya untuk rapih ya gak ada ini kasih bekas tabrak samping kiri maupun samping kanan ban yang sebelah sini juga sama tebalnya berarti ban yang depan itu produksinya ini 2018 tapi ini masih tebal ya oke secara ban eksterior semuanya masih rapih dan mobil dari segi eksterior memang udah tinggal pake kaki-kaki tadi sempat dicobain juga kaki-kakinya masih nyaman ya tadi Ali sempat cobain tuh proisi tidur juga ada beberapa di perjalanan tadi kemudian tunggu disitu Ali akan bukakan area engine nya sebelum kita review interiornya untuk kelengkapan semuanya lengkap ya kunci cadangan ada buku manual book buku service semuanya lengkap nah kita cek area engine mulai panas ya nah ini area tulang depannya tulang depannya aman yang bawah pakenya lensa yang 0,5 coba nah biar fokusnya tetap ini radiator juga aman ya kemudian yang sebelah sini tulangannya juga aman ini belum pernah bukaan dan buah stick sealer nya utuh sampai kesini nih ini juga utuh semua ini utuh ini utuh kesini juga utuh sebelah sana sampai ke bautnya lagi itu utuh semua dan ini tulangan area engine boleh diliatin tulangannya sebelah sini juga ini mesinnya aman kering ya sebelah sini juga sama nih itu kering ya getaran mesin normal ini AC kondisi menyala dan getaran mesin serta suaranya normal kondisi dari aki juga masih bagus dia warna biru indikatornya dibacanya sebelah sini nah ini ada yang warna biru oke ya oke untuk kondisi area engine kondisinya rapi bersih juga dan gak ada PR-PR kayak oli-oli rembus atau sealer-sealer yang sudah kemakan usia ini aman banget lanjut kita cek di area interior mungkin bisa di sebelah sana area interior silahkan masuk aja sambil ditutup pintunya nanti takut ada mobil ini rapih ya dari setir juga rapih ini setirnya rapih ini ada balet-balet dikit sebelah sini nih liatin jadi Ali akan detailkan sedetail detailnya tapi overall merapih ya dari chat-chat trimnya juga masih rapih disini udah ada buat plus dan minus dari channel dan juga volume audio untuk head unit pastinya udah ada belin ini dilengkapi dengan kamera parkir juga udah ada kondisi AC ini udah fan 1D34 dan AC-nya dingin juga dari tadi kita on-kan juga lanjut untuk dari sunfeaster juga semuanya bersih plafon bersih semua lampu kabin ini juga nyala nih lampu kabinnya nyala terus manual book buku service semuanya lengkap ada disini ya kuncinya ini nih ada satu nempel satu lagi disini jadi lengkap semuanya baris ke 2-nya boleh diliatin tuh joknya rapih double blower pasti yang ini nih double blower nah gitu rada ngeceng ya sedikit oke nah ini odometer di 40 ribuan rapih dashboardnya juga rapih interior emang rapih kita coba fitur elektriknya ini belum elektrik lipat sendiri pakai tombol belum tapi kalau pengaturan spionnya udah elektrik pakai lensa nomor 1 ini kita cek di kanan kiri atas bawah oke kita geser yang sebelah kirinya oke atas bawah power window nya oke normal kemudian yang di samping ini juga normal sebelah sini oke dan di driver normal ya kita power apa door lock nya kita coba juga tuh muncit sendiri ini buka sendiri ya oke normal ya suaranya juga ada normal semua tempat penyimpanan ada banyak disini tempat penyimpanan disini tempat penyimpanan disini power outlet nya cukup untuk menemani mobilitas akang teteh di perkotaan maupun luar kota nah ini kalau dari sebelumnya akang teteh pakai brio ini juga adaptasinya gak akan lama ya karena secara dimensi mirip-mirip juga dan desain dari dashboard nya juga mirip ya oke akang teteh menurut pisang udah ngeliat review dari mobil mobilio tipe emetik tahun 2018 ini harganya 160 jutaan aja tepatnya 168 juta masih bisa nego juga kalau mau kredit ini bisa di dp 15 juta aja angsurannya simulasinya semuanya lengkap ada di deskripsi ya terima kasih banyak akang teteh sampai jumpa di konten review mobil yang berikutnya bersama saya Ali Rahman di Tujuna Mobil Indo